selamat menikmati atau membuat filter bernama twilightvay menggunakan aplikasi bernama VSCO mungkin beberapa dari kalian sudah sangat familiar ya dengan filter ini karena filter ini sudah banyak digunakan orang-orang untuk mempercantik feeds instagramnya kalau kalian ada yang belum tahu yang mana sih filternya? yang ini oke let's get started disini aku memakai VSCO versi fullpack ya aku juga sudah sediakan link downloadnya ya di deskripsi video ini di bawah ya kalian tinggal klik segitiga kecil di bawah video ini nah ntar disitu deskripsinya muncul semua ya oke udah langsung aja kita mulai tutorialnya untuk langkah pertama kalian harus mengimport dulu fotonya dengan kalian pergi ke icon plus di atas yang ini lalu kalian masukkan foto yang akan kalian import tap fotonya kemudian tap apply di pojok kanan bawah setelah sukses mengimport fotonya kalian pilih foto yang tadi yang sudah kita import kita tap terus kita masuk ke menu settings di pojok kiri bawah yang ini oke untuk langkah selanjutnya kita cari filter bernama F2 ya yang ini kita tap setelah itu kalian pergi ke segitiga kecil di bawah kalian tap terus kalian masuk ke menu setting yang ini kemudian setelah itu kalian masuk dulu ke menu exposure oke kita tap menu exposure di exposure aku kurangi ke minus 4 oke setelah selesai langsung aja apply di pojok kanan bawah setelah dari exposure kita pergi ke menu bernama temperature yang ini di temperature aku kurangi sedikit aja ya sesuaikan aja dengan foto kalian disini aku kurangi sedikit aja ke minus 1 oke apply setelah dari temperature kalian cari menu bernama fade yang ini di fade aku naikin ke sekitar plus 7 ya jika sudah tap apply langsung setelah dari fade kita geser ke kanan kita cari menu bernama highlight theme yang paling ujung ya oke kita tap disini kita pilih warna kedua dari kanan yang biru yang ini terus kita tap lagi di highlight blue ini kita akan atur lagi disini aku kurangi ke sekitar plus 4 ya kalau sudah langsung aja apply apply lagi dan untuk langkah terakhir kalian pergi lagi ke segitiga kecil di bawah dan kemudian kalian tap apply di pojok kanan bawah dan setelah itu kalian tap menu di pojok kanan bawah menu lingkaran itu dan kita pilih save to gallery oke nice foto kita sudah jadi ya dan foto ini sudah bisa kalian posting dan share di sosial media yang kalian punya oke lah sampai disini dulu video kali ini kalau kalian sudah bisa membuat efek twilight fade ini kalian bisa posting di instagram dan mention ke akun aku at dimas warna underscore jangan lupa sertakan hashtag dwartworks ntar yang nge tag pasti aku lihat dan aku like hasil editannya dan jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan klik lonceng kecil disamping kanan tombol subscribe ya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung ke handphone kalian untuk mengetahui video video dari dwartworks selanjutnya yup sampai jumpa di video berikutnya aku Dimas Wardana dari dwartworks atau dwartworks see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax